Intro Menteri Keuangan Sri Mulyani buka-bukaan soal transaksi mencurigakan yang mencapai 300 triliun rupiah di Kementerian Keuangan. Melalui akun Instagram pribadinya, pendahara negara itu menjelaskan rekening 300 triliun rupiah bukan merupakan korupsi, namun berindikasi ada tindak pidana pencucian uang berdasarkan laporan pusat pelaporan dan analisis transaksi keuangan atau PPATK. Hal ini dikatakan oleh Menteri Keuangan pada akun Instagram at SMI Indrawati pada Senin 20 Maret 2023. Di sini ia meminta jajarannya untuk menilai rekening milik pegawanya, dirinya mengaku Direktora Jenderal Pajak atau DJP dan Direktora Jenderal Peacukai atau DJBC sudah meneliti daftar transaksi dari PPATK. Di sisi lain, Menteri Keuangan mengatakan dari daftar yang diberikan oleh PPATK, ada transaksi yang menonjol, yakni surat bernilai transaksi yang sangat besar yaitu Rp189,27 triliun dari 15 entitas perusahaan. DJP pun lalu melakukan penelitian dan menerima tambahan informasi dari PPATK tersebut. Penelitian ini berisi dugaan tindak pencucian uang melalui transaksi impor-ekspor emas dan money changer oleh 15 perusahaan atau perorangan pada periode 2017-2019. Sehingga pihak Kemen-KU akan menindaklanjuti laporan yang menyangkut pegawai Kemen-KU dengan proses hukum sesuai dengan perundang-undangan. Terakhir, dirinya pun menegaskan bahwa pihak Kemen-KU akan terus fokus menjalankan tugasnya menjaga keuangan negara. Selain itu, Kemen-KU juga terus mengaku akan membersihkan persoalan korupsi dalam instansinya. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!